Oke, ya baik terima kasih rekan-rekan pers, saya telah menunjukkan undangan yang ditujukan kepada saya atas beberapa pernyataan yang dimuat di media TV nasional yaitu liputan 6 STTV dan Kompas TV. Di mana dari pernyataan-pernyataan saya itu kemudian ada yang mengajukan pengajuan ke aparat penegak hukum karena diduga pernyataan saya itu merupakan suatu bentuk penghasutan yang membuat adanya tindak pidana dan juga adanya suatu berita-berita bohong yang diduga kemudian berita bohong itu menciptakan kerusuhan. Padahal sebagai sekjen partai politik yaitu PD Perjuangan, kami selalu menyuarakan tertib hukum, membangun budaya hukum. Apalagi kita sebagai negara dengan ideologi Pancasila, di mana falsafah tentang kemanusiaan, tentang keadilan sosial itu mendasari seluruh upaya-upaya di dalam membangun supremasi hukum itu. Karena Republik ini dibangun dari suatu mimpi untuk melepaskan diri dari berbagai keterjajahan kita. Sehingga muncul gagasan-gagasan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Dan para pendiri bangsa kita karena perjuangannya itu, kemudian dikenakan hukum-hukum kolonial. Sehingga seperti Bung Karno, Bung Hatta harus dipenjara, harus dibuang demi cita-cita itu. Karena itulah ketika menjalankan tugas memberikan keterangan, Bagi saya sebagai kader partai ini adalah suatu ritual kehidupan politik seorang kader yang harus berani menegakkan hukum, berani menyuarakan kebenaran. Dan legasi yang dibangun oleh Bung Karno, oleh Bumi Gawati Soekarno Putri adalah legasi agar rakyat bisa bersuara, bisa menyampaikan pendapatnya. Dan partai politik punya tugas untuk menyerap aspirasi dan menyuarakan pendapatnya itu. Termasuk apa yang terjadi dengan pemilu 2024. Dan itu juga telah dibuktikan oleh para pakar, termasuk adanya dissenting opinion dari tiga hakim MK. Yang semuanya, pernyataan-pernyataan saya ini menjadi suatu landasan di dalam proses hukum yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga saya memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dan kemudian karena yang saya sampaikan ini terkait juga dengan produk jurnalistik yang diatur dengan undang-undang pers. Dan kebebasan pers itu merupakan bagian dari amanat reformasi yang kita perjuangkan dengan susah payah oleh mahasiswa. Terutama kalau kita lihat sejarah reformasi oleh Bumi Gawati Soekarno Putri yang kemudian keliling ke seluruh Indonesia mendengarkan suara rakyat yang saat itu tidak bisa bersuara. Dan itulah yang kami lakukan di dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum itu. Nah untuk selanjutnya kepada penasihat hukum saya, baik dari Bung Patra maupun dari Badan Patuan Hukum dan Advokasi Rakyat, kami persilahkan. Saya juga mengucapkan terima kasih. Ini Bung Benny Ramdhani datang dan juga teman-teman untuk memberikan suatu spirit kepada saya. Ada dua yang perlu disampaikan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh empat penyidik. Penyidik pada saat bertanya kepada Pak Hasto menyampaikan bahwa undangan hari ini adalah undangan klarifikasi. yang tidak wajib dihadiri. Saya ulang. Undangan klarifikasi yang tidak wajib. Namun karena Pak Hasto ingin memberi contoh bahwa Pak Hasto adalah warga negara, sekjen partai yang menaati hukum maka hadir sekarang. Apa yang dituduhkan, apa yang dilaporkan? Ada tiga pasal. Yang pertama pasal 160 KUHP. Yang digunakan pemerintah India Belanda kolonial untuk menjerat para pemimpin kita pada waktu itu. Hadzai Artiklen. Pasal-pasal penyebar kebencian. Yang kedua pasal 28 dan pasal 45A Undang-Undang ITE. Sebagaimana Pak Hasto sampaikan bahwa karena ini adalah produk jurnalisme untuk menghormati hukum, penyidik mempersilahkan kita untuk Pak Hasto ke Dewan Pers terlebih dahulu. Oleh karena mengapa hanya empat pertanyaan. Jadi ini sekali lagi adalah hak Pak Hasto untuk menyuarakan kebenaran termasuk kecurangan pemilu yang sudah menjadi pertimbangan Hakim Majelis Konstitusi di tiga dissenting opinion. Jadi itu kenapa? Boleh diperjelas tadi yang pernyataan Pak Hasto yang menjadi landasan hukum di dissenting itu mungkin yang mana sih Pak? Justru itu yang ditanyakan Pak Hasto tadi dalam pemeriksaan. Sebelum melanjutkan Pak Hasto tadi bertanya malah. Klarifikasi pernyataan apa yang katanya menghasut. Pertanyaan apa yang katanya membuat keonaran. Justru kita bertanya ke sini. Nah namun seperti yang saya sampaikan. Di garis bawahi ini tidak wajib hadir. Tapi Pak Hasto hadir pagi ini. Bang, tadi kan ke Dewan Pers. Itu makanya Pak Hasto sampaikan tadi. Ini yang dipermasalahkan pengadu atau pelapor produk jurnalistik. Produk teman-teman jurnalis. Mestinya ke Dewan Pers. Nah itu LP-nya kenapa? Justru itu. Ini makanya dia klarifikasi. Karena nggak wajib tapi Pak Hasto sebagai warga negara sejen partai yang baik hadir. Ada teman-teman? Di Polde ini akan dihentikan dong Mas. Kalau misalnya selanjutnya kan diarahkannya ke Dewan Pers. Apakah yang di Polde ini akan terlanjut atau... Oh kalau itu tanya penyedih. Bapak, aku belum tahu kalau Bapak dilaporkan Pak. Ya sudah, saya melaporkan kepada beliau. Ya dan jalankan kewajiban sebagai seorang warga negara yang taat pada hukum. Karena PD Perjuangan selalu mengajarkan kader-kadernya tentang pentingnya supremasi hukum. Pak, berarti sampai saat ini pernyataan Pak Hasto yang dipermasalahkan ini belum diketahui gitu Pak. Tadi penyedih ada menyebutnya nggak secara penyedih pernyataan mana-mana aja? Ketika Bapak bertanya, dijawab nggak Pak? Justru laporannya, kan kita baca laporan ya. Laporannya ini kan kaitannya dengan kecurangan pemilu katanya pernyataan. Lalu katanya ada unsur pidana. Justru kami ketanya, Pak Hasto tanya. Ya tentu prosedurnya kan ke Dewan Pres dulu dong kita. Ya kan? Pak diketahui nggak sih Pak pelapornya ini siapa Pak? Ya Pak, akhirnya diketahui nggak Pak? Ya itu kebersamaan dalam forum akademik. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Silistiawati, ketika politik dan hukum mengalami kebuntuan, maka jalan kebudayaan, jalan intelektual itu kita mencari untuk mengurekan berbagai persoalan-persoalan politik dan hukum itu. Sehingga kami belajar tentang antropologi hukum. Itu merupakan hal yang sangat positif sebagai suatu pencerahan. Jadi bagi PD Perjuangan juga tradisi kepemimpinan intelektual inilah yang terus kami lakukan untuk mengurai titik-titik kebuntuan antara politik dan hukum tadi. Pak Hasto, ini kan posisi Mas Hasto sebagai saksi terlapor ya Pak. Tapi kan tadi penyidik mengarahkan untuk ke Dewan Pres. Ini artinya Pak Hasto yang dibentang? Sebenarnya kami yang mengusulkan kepada sebelum permintaan klarifikasi lanjutan karena ini terkait dengan produk jurnalistik, maka kami juga akan berkonsultasi ke Dewan Pers. Tapi prinsipnya saya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang saya sampaikan baik secara politik, secara hukum, maupun secara sosial. Dan tidak ada suatu pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan yang bertujuan bermaksud menghasut, menggerakkan orang di muka umum untuk melakukan tindak pidana, apalagi juga menciptakan suatu kerusuhan. Kalau misalnya ada dugaan, mas ini siapa yang kira-kira harus duga ini? Ya namanya dugaan biasa di dalam kehidupan politik. Mas Hasto mengetahui identitas pelaporan sih, mas Hasto? Ya itu ada namanya tadi, ada nama yang juga mengajukan persoalan itu dan saya tidak kenal. Tapi saya hadir dan memberikan keterangan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Identitasnya apakah masyarakat sipil, apakah anggota parpol Pak? Ada sanggahan terhadap tiga pasal yang bisa keren? Ya tentu, karena kami berbicara kan juga berdasarkan pendapat para pakar, termasuk rekan-rekan pers, pendapat para mahasiswa, yang semua kami dengarkan dan kemudian kami suarakan. Juga pendapat dari kalangan seniman, budayawan, MK, ya semua merupakan bagian karena rasa cinta terhadap kebenaran itu. Buat kami ini bagian dari pendidikan politik dan juga membangun kesadaran hukum. Ini sesuatu, maka kami hadir. Ya terlepas dari apapun motif yang mengadukan saya, tetapi saya hadir memenuhi klarifikasi meskipun itu tidak wajib. Mas Tadukan Bapak, apakah akan ada pelaburan-pelaburan sedemis, Pak? Ya itu dinamika kehidupan. Kita lihat. Jadi Bapak nggak tahu ya, Bapak ini ucapan kenyataan apa sih yang dilakukan, Bapak pun bingung sampai saat ini. Ada dari wawancara saya di Liputan 6 dan Kompas TV. Ya, sudah jelas. Maka tadi kami bisa sebutkan, itu dari wawancara saya pada tanggal 16 Maret di Liputan 6 SCTV dan kemudian di Kompas TV, kalau tidak salah, tanggal 26 Maret. Dan kemudian itu dikaitkan ketika ada demo yang terjadi kerusuhan membakar ban. Kira-kira seperti itu. Pak, soal pelapor itu apakah persoarangan atau komunitas? Ya apapun. Ya, dengan pelaporan itu saya memberikan keterangan sebaik-baiknya. Ya cukup ya. Terima kasih. Sudah cukup-cukup. Terima kasih.